Apakah boleh nih racun hama ini dicampur dengan racun hama ini? Apakah semakin bagus? Apakah semakin ini kan? Semakin bisa top chair gitu? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Tomiri Host Info Pak Tani Rakan Hilir Kali ini kita didatang atau mendatangkan tamu spesial Tamu spesial yaitu Bapak Sutoyo Dari PT Sari Krishna Kimia Yang ditugaskan di Kabupaten Rakan Hilir Jadi kita disini akan menggali sedikit ya Menggali sedikit informasi Kemudian kita sharing tentang bagaimana penggunaan pesticida terbatas Atau kita memantapkan penggunaan pesticida terbatas yang efektif dan efisien Yang kita fokuskan dengan insektisida ya Insektisida Insektisida Jadi disini Perkenalkan dululah Pak Stoyo kan Sedikit ya Siap Tentang Pak Stoyo ini Keberadaan di Rakan Hilir Kemudian mungkin pengalaman selama mengikuti formulator ini Silahkan Pak Baiklah Baiklah Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya oleh host Untuk perkenalan Season perkenalan Saya perkenalkan diri saya Nama saya Sutoyo Saya dilahirkan di Desa atau kepunggulan bantayan Di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rakan Hilir 1982 yang lalu Alhamdulillah sampai sekarang masih diberi kesehatan Ya Pak ya Jadi Puntra Di Di arah sini ya Insya Allah Saya lahiran di Rakan Hilir Yang memang saya Bersuku Jawa Gitu Tapi Pengapian juga di Rakan Hilir Pengapian juga di Rakan Hilir Jadi Saya disini Akan menyampaikan profil Tentang saya Di usia yang sekarang ini Alhamdulillah saya sudah memiliki Empat orang anak Dua orang Laki-laki dan dua orang perempuan Istri Alhamdulillah Baru dua Pak ya Baru dua ya Baru dua ya Jadi Baru dua anak atau dua apa nih Ya Dari dua istri saya dapat empat orang anak Alhamdulillah Di usia yang sudah menjelang tua ini Saya masih diberi kesehatan Kekuatan Terus Kesempatan untuk hadir di undangan Bapak Tommy Selaku host Daripada Infopak Tani Rakan Hilir Alhamdulillah Alhamdulillah Ini suatu Kehormatan bagi saya Dan saya tadi disampaikan Sebagai narasumber yang Sebenarnya tidak Saya ini cuman Orang biasa Dan Paling Bisa Cuman inilah Diskusi Dan Inilah Sharing saja Sejauh yang saya ketahui Artinya Saya manusia biasa ini Penuh dengan Terbatasan Kadang-kadang Kalau pas sedang Kayak gini Saya grogi Terus lupa semua Jadi Kita Diskusi Santai saja Pak Sharing Santai Untuk Pemirsa Di Luar Khususnya Yang keluar Dari mulut saya Nanti Yang baik Silahkan diambil Kalau pun tidak Juga Gak apa-apa Kalau yang tidak Baik Mohon Dibuang Begitu Pak Kita sharing juga Jadi nanti Pemirsa Di rumah Kita akan sharing Ini Jadi Kalasannya Mungkin punya Pendapatan Pendapat lain Silahkan di Kolom komentar Untuk menambah Kita juga Untuk Koreksi Bagi Kamilah Yang diskusi Khususnya Bagi saya Sebagai Yang dikatakan Narasumber Sebenarnya Enggak Saya Ini saja Rekan Diskusi Karena Sebelumnya Saya sudah kenal Baik dengan Pak Tommy Mudah-mudahan Ini Perkenalan Ini Yang Mungkin Akan ditonton Pemirsa Yang Banyak Di luar sana Yang Mudah-mudahan Pertemanan kami Akan Makin Baik Kedepannya Dan Membuat Manfaat Baik Saya Sebagai Formulator PT Sarikresna Kimia Saya Bergabung Mulai Bergabung Di PT Sarikresna Kimia Itu Tahun 2011 2011 2011 2011 2011 Yang Lalu Saya Kira Memang Cukup Lama Saya Di Perusahaan Tersebut Cuman Saya Selaku Manusia Biasa Juga Tidak Sempurna Gitu Kan Apabila Yang Saya Sampaikan Tentang Profil PT Sarikresna Kimia Dan Produk-produk PT Sarikresna Nantinya Yang Tidak Sesuai Mohon Dimaafkan Yang Sesuai Boleh Kita Ikuti Bersama Dan Boleh Juga Tidak Sangat Luar Biasa 2011 Tadi Ya 2021 10 Tahun Jadi Kalau Kita Melihat Kalau Rekan-rekan Kita Yang Formulator Itu Biasanya Tahun Dua Tahun Tiga Tahun Oke Dia Pindah Pindah Ini Pertahan Sangat Luar Biasa Berarti Banyak Sekali Pengalaman Pengalaman Badi Maupun Petani Petani Yang Bisa Dihimpun Nanti Yang Bisa Kita Sajikan Sangat Luar Biasa Jadi Berdasarkan Permintaan Audien Permintaan Petani Permintaan Masyarakat Melalui Kolom Komentar Kita Ambil Kita Surpay Kelapangan Banyak Petani Petani Kita Yang Masih Gagal Dalam Memahami Insektisida Mungkin Disini Kita Kupas Sedikit Sedikit Mulai Dari Insektisida Itu Apa Sih Gitu Kan Kemudian Nanti Untuk Tindak Lanjutnya Apa Sih Bagaimana Pengaplikasian Pestisida Atau Insektisida Yang Nanti Dipaparkan Berdasarkan Pengalaman Gitu Berdasarkan Pengalaman Kita Di Lapangan Jadi Bisa Kita Jelaskan Kira Kira Sama Teman Teman Kita Insektisida Itu Apa Sih Jodoh Insya Allah Bisa Tapi Mohon Maaf Saya Potong Sedikit Dulu Saya Belum Sampaikan Profil PT. Sarikeshna Lokal Nasional Maksud Saya Itu Salah Satu Perusahaan Pestisida Nasional Yang Terbesar Di Indonesia Salah Satunya Yang Dimiliki Indonesia Yang Dimiliki Indonesia Dan Alhamdulillah PT. Sarikeshna Kimia Ini Dalam Perkembangannya Mendistribusikan Produknya Itu Tidak Hanya Di Nasional Indonesia Saja Bahkan Sudah Sampai Keasia Mas Ya Produk PT. Sarikeshna Kimia Ini Sudah Menyebar Sampai Keasia ASEAN Pada Khususnya Itu Sudah Hampir Terjangkau Semuanya Sekarang Sudah Merabah Keasia Jadi Luar Biasa Kita Indonesia Punya Perusahaan Nasional Yang Cukup Baik Cukup Bagus Masuk Kategori Terbesar Dan Pemasarannya Sudah Mulai Meluas Berarti Kontribusinya Terhadap Dunia Pertanian Sangat Luar Biasa Indonesia Itu Dicakup Semua Bahkan Keluar Indonesia Asia Sangat Luar Biasa Ini Karena Produk-produk Biasanya Insek Pesticida Biasanya Banyak Dari Luar Jadi Ini Memang Produk-produk Yang Dikelola Oleh Anak Negeri Yang Bisa Berkontribusi Besar Terhadap Pertanian Di Indonesia Sangat Luar Biasa Silahkan Pak Siap Jadi PT Sari Krisenal Kimia Sendiri Itu Berkedudukan Di Pusat Kota Indonesia Jakarta Dan Sudah Menstribusikan Produk Di Hampir Seluruh Provinsi Di Indonesia Jadi Saya Sebagai Formulator Di Wilayah Rokanilir Provinsi Riau Itu Salah Satu Dari Tenaga Teknis Di Lapangan Jadi Itulah PT Sari Krisenal Kimia Itu Memiliki Beberapa Macam Produk Yang Di Antaranya Yaitu Ada Herbisida Ada Insektisida Itu Yang tergolong Dalam Pesticidanya Ada Fungisida Ada Rudentisida Ada Muluskisidanya Di luar Itu Kita Juga Punya Produk Pupuk Pupuk Multi Ada Yang Majemuk Ada Yang Tunggal Dan Setelah Itu Kita Punya Juga Produk Mulsawak Untuk Mulsawak Pertanian Horticultura Khususnya Horticultura Dato Kita Punya Juga Sprayer Ada Yang Manual Ada Yang Elektrik Jadi PT Sari Krisenal Sudah Mengembangkan Dirinya Dalam Hal Produk Itu Sudah Hampir Lengkap Mudah Mudahan Semakin Kedepan PT Sari Krisenal Ini Akan Semakin Mantap Dan Semakin Matang Dalam Memproduksi Dan Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Indonesia Khususnya Petani Pak Bagaimana Pak Saya Kembalikan Bapak Kembali Ke saya Kalau Kembali Ke saya Berarti Kita Kembali Ke topik Ini Lagi Tentang Tema Dari Diskusi Santai Ini Tema Dari Diskusi Santai Ini Ini Banyak Pertanyaan Dari Masyarakat Dari Petani Khusususnya Bagaimana Apa Si Insektisida Itu Belum Tahu Kadang Insektisida Petani Beli Ke kios Insektisida Mungkin Belinya Yang Sistem Ingin Kontak Ini Kira-kira Insektisida Apalah Siap Yang Dimaksud Dengan Insektisida Adalah Dia Sebuah Bahan Aktif Yang Dipergunakan Untuk Mengendalikan Hama Pengganggu Tanaman Hama Khusus untuk Hama Pengganggu Tanaman Atau Yang Sering Disebut OPT Organisme Pengganggu Tumbuhan Untuk Mengendalikan Jadi Ini Bahan Aktif Untuk Mengendalikan OPT Atau Organis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karena Saya Sering Tahu OPT Jadi Itu Dan Ada Pun Ini Jenisnya Ada Dua Ada Tiga Insektisida Ini Ada Tiga Jenisnya Berdasarkan Cara kerjanya Yang Sejauh Ini Yang Saya Tahu Ada Tiga Yang Pertama Adalah Kontak Kontak Insektisida Kontak Atau Kontak Lambung Jadi Artinya Kontak Itu OPT Yang Terkena Bisa Terkendalikan Tapi Yang Tidak Tidak Terkena Oleh Apa Tadi Insek Yang Kontak Tadi Bisa Terkendalikan OPT Kalau Yang Tidak Dan Ada Lagi Yang Berdasarkan Cara Kerjanya Yaitu Sifatnya Sistemik 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 Sendiri Dia Akan Bekerja Ini Secara Sistemik Dia Masuk Di Jaringan Daripada OPT Tadi Melalui Pembuluh Jaringan OPT Itu Jadi Dia Bekerja Secara Sistemik Dan Perlahan Dia Masuk Juga Kepada Jaringan Tumbuhan Yang Kita Semprotkan Jadi Ketika OPT Tadi Memakan Tumbuhan Kita Dia Akan Langsung Keracunan Dia Masuk Ke Pembuluh Jaringan Daripada Tanaman Tersebut Tumbuhan Yang Kita Tanaman Dan Yang Kedua Yaitu Yang Ketiga Maaf Yang Ketiga Sorry Yang Ketiga Yaitu Berdasarkan Cara Kerjanya Yaitu Sifat Dan Cara Kerjanya Itu Jenisnya Ini Translaminar Translaminar Jadi Cara Kerja Insektisida Translaminar Ini Dia Setelah Kita Aplikasikan Kepada Kepada Tumbuhan Yang Kita Tanam Dia Akan Punya Sifat Kerja Akan Merata Dengan Sendirinya Misalnya Ada Titik Di Bagian Itu Yang Tidak Terkena Oleh Ini Oleh Semprotan Aplikasi Tadi Dia Secara Otomatis Dia Akan Terkena Akan Tersebar Tersebar Jadi Dia Ketika Mengenai Misalnya Di ujung Yang Di bawahnya Tidak Kena Dia Dengan Sendirinya Secara Otomatis Dia Akan Menjalar Merambat Begitu Secara Translaminar Seperti Itu Saya kira Itulah Dia Insektisida Jadi Ada Tiga Jenis Tadi Yang Pertama Kontak Kemudian Ada Sistemik Dan Sistemik Transminar Ketiga Sifat Ini Tentunya Bagaimana Cara Membunuh Sesuai Dengan Jenis Hama Yang Diserang Mungkin Di dalam Tanaman Seperti Kwereng Itu Menggunakan Sistemik Kalau Di luar Misalnya Kepinding Mungkin Belalang Itu Mungkin Bisa Menggunakan Yang Kontak Tapi Kalau Belalang Sembunyi Di bawah Itu Mungkin Penambahan Atau Oplos Oplos Pencampuran Pencampuran Nah Ini Yang Paling Seru Untuk Kita Bahas Oplos Ini Karena Banyak Apakah Boleh Racun Hama Ini Dicampur Dengan Racun Hama Apakah Semakin Bagus Apakah Semakin Bisa Top Share Kira Bagaimana Siap Tadi Apakah Untuk Mengendalikan Hama Yang Sifatnya Lebih Apa Tersembunyi Apakah Dengan Pencampuran Atau Demik Antara Bahan Aktif Inseksi C1 Dan Yang Lainnya Saya Kira Itu Boleh Boleh Saja Pencampuran Itu Boleh Tapi Memang Kalau Bisa Sebaiknya Secara Tunggal Cuman Sekarang Sesuai Dengan Kebutuhan Petani Dan Permintaan Konsumen Itu Tentunya Konsumen Mempertimbangkan Tenaga Waktu Dan Kos Jadi Dengan Adanya Pertimbangan Itu Maka Perusahaan Perusahaan Itu Sudah Mulai Berinovasi Untuk Menggandakan Bahan Aktif Dalam Satu Kemasaan Satu Kemasaan Satu Kemasaan Jadi Mungkin Ada Produk Yang Dilahirkan Diciptakan Yang Mungkin Tidak Perlu Oplosan Sudah Satu Ini Ada Sistemik Ada Langsung Kontak Jadi Sudah Tergabung Sendiri Disitu Itu Secara Ini Proses Prabrikan Dan Itu Tidak Diragukan Lagi Tapi Apakah Boleh Petan Itu Mencampurkan Sendiri Boleh Sejauh Memang Ikuti Aturan Dan Anjuran Anjuran Pencampuran Yang Satu Golongan Tidak Boleh Contohnya Gimana Dia Disana Misalnya Ada Golongan Karbamat Ada Beberapa Macam Golongan Di Inseksida Ini Ada Karbamat Itu Golongan Bahan Masuknya Masih Keluarga Masih Keluarga Dari Bahan Aktif Itu Jadi Dari Karbamat Sendiri Ada Beberapa Macam Bahan Aktif Turunannya Dari Yang Paling Tua Sampai Yang Paling Mudah Seperti Sama Seperti Kita Ada Keturunannya Jadi Yang Istilahnya Kalau Kita Kawin Sedarah Itu Yang Tak Boleh Tak Bisa Tapi Di Lapangan Masih Kita Jumpa Karena Mungkin Karena Edukasinya Belum Sampai Atau Bagaimana Kita Tidak Tahu Atau Karena Memang Petani Ingin Eksperimen Sebagai Pembuktian Bahwasanya Pencampuran Itu Dibilang Tidak Boleh Tapi Kok Bisa Dicampur Jadi Ketika Yang Tidak Bisa Dicampur Dia Dia Akan Menimbulkan Reaksi Kalau Dia Tidak Keluar Gas Dia Akan Menggumpal Atau Akan Mengendap Itu Dari Segi Fisik Dari Sejad Insek Sejidah Itu Dan Yang Kedua Itu Sesama Sifat Sebenarnya Itu Tidak Bisa Dicampurkan Misalnya Sifatnya Sistemik Sistemik Sama Sistemik Itu Sebaiknya Jangan Karena Itu Menurut Primbon Yang ada Atau Teori Yang Itu Tidak Dibenarkan Sebenarnya Dan Sebaliknya Yang Kontak Sama Kontak Tidak Dianjurkan Tapi Memang Di lapangan Kita Sering Jumpahin Sering Pak Kalau Saya Kelapangan Mungkin Bukan Dua Jenis Malah Sampai Empat Sini Ada Jenis Tepung Ada Jenis Cairan Ada Minyak Mungkin Bahan Aktifnya Air Ada Jenis Macam Macam Satu Satu Tangki Langsung Perot Setelah Itu Mereka Menurut Kenapa Tidak Mati Bisa Juga Jadi Akan Ketahuan Nanti Dihasil Sehingga Dia Tidak Maksimal Karena Terjadi Reaksi Tadi Dia Akan Menurunkan Efikasi Daripada Produk Tersebut Atau Daya Bunuhnya Atau Daya Kendalinya Dan Setelah Itu Dia Sesama Golongan Ada Disana Golongan Karbamat Organoposfat Ada Tiretroid Tiretrin Banyak Golongan Dan Saya Tidak Bisa Ingat Semuanya Sebaiknya Kalau Yang Satu Golongan Tidak Boleh Jangan Dicampur Satu Golongan Cara Cara Mengetahui Itu Kan Bisa Kita Lihat Dari Apa Kemasan Dari Kemasan Dia Ada Keterangan Disitu Tapi Kalau Untuk Golongan Kita Harus Lihat Di Primbon Atau Di Buku Ini Jadi Ini Kalau Petani Biasanya Simple Edukasinya Kurang Ini Sebaiknya Mungkin Kita Punyuluh Pertanian Mungkin Sama Pemulator Mungkin Bisa Memberikan Penyuluhan Arahan Kepada Kios 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 Biar Mereka Sebelum Petani Membeli Itu Dijelaskan Dulu Kalau Ini Sama Ini Tidak Boleh Campur Juga Perlu 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 Kita Kasih Pengetahuan Perlu Ada Edukasi Ada Edukasi Supaya Petani Beli Sudah Tinggal Ikuti Anjuran Karena Petani Biasalah Maunya Instan Maunya Cepat Hemat 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 Padahal Bisa Meningkatkan Resistensi Akan Menimbulkan Resistensi Ketika Sudah Resistensi Itu Kita Akan Kesulitan Mengendalikannya Jadi Dia Tingkat Kekebalannya Sudah Over Ini Overlapped Jadi Sudah Over Sehingga Petani Sendiri Nanti Akan Kebingungan Setelah Itu Dan Disitu Harus Ada Trip Itu Untuk Mengendalikan Jadi Selain Daripada Itu Untuk Pencampuran Sebaiknya Dianjurkan Sebaiknya Dianjurkan Dia Yang Sifatnya Cair Campur Dengan Yang Sifatnya Padat Itu Yang Sebaiknya Gitu Misalnya Misalnya Apa Namanya Itu Jiflo Jiram Apa Itu Fungisida Insek Kita Ada Metomil Misalnya Atau Asepat Misalnya Asepat Itu Jenisnya Tepung Atau Imidacloropid Misalnya Imidacloropid Itu Ada yang Tepung Ada yang Cair Ketika Nanti Kita Ingin Mencampur Mencampurkan Insektisida Untuk Pengendalian Ganda Itu Sebaiknya Dianjurkan Itu Apa Ada Pencampur Padatnya Gitu Boleh Misalnya Gorongan Ini Karbamat Ya Atau Organoposfat Ya Itu Ada Asepat Di Sana Itu Nanti Dikawinkan Dengan Piretroid Ada Disana Sipermetrin Alpasipermetrin Lambda Dikawinkan Itu Efektifnya Seperti Itu Jadi Yang Cair Sama Yang Padat Apabila Bahan Aktif Itu Ada Yang Cair Ada Yang Padat Kita Mau Kawinkan Ke Golongan Mana Itu Sebaiknya Juga Yang Cair Sama Yang Padat Efektifnya Seperti Itu Jadi Dalam Pencampuran Pun Ada Teknis Nya Pak Kadang Pertani Ini Dia Mau Cepat Ya Kan Mau Tepat Mau Hemar Jadi Ada Pencampuran Langsung Pokoknya Dimasukin Jadi Dia Harus Ada Mana Yang Dunduan Mana Yang Kemudian Jadi Menurut Pengetahuan Saya Pengalaman Itu Yang Pernah Saya Jumpai Tidak Semua Petanisi Tapi Kebanyakan Petani Gitu Ada Yang Petani Memang Dia Paham Jadi Itu Sebaiknya Pencampuran Itu Lebih Didulukan Yang Padat Lebih Didulukan Yang Padat Supaya Apa Proses Pelarutannya Itu Maksimal Misalnya Ada Juga Yang Granul Ada Yang Tepung Ada Yang Granul Ada Yang Ini Powder Ada Yang Granul Kalau Ada Seperti Itu Didahulukan Yang Granul Karena Dia Akan Memecah Butiran Itu Dulu Setelah Memang Larut Baru Masuk Yang Tepung Misalnya Baru Nanti Masuk Yang Cair Itu Juga Disarankan Pencampuran Apa Ini Jangan Langsung Ditank Kalau Pencampuran Ya Berarti Harus Ada Media Lain Seperti Ember Itu Disitu Dilarutkan Karena Disitu Baru Akan Terlihat Benar Benar Larut Atau Tidak Ini Insektisida Tadi Jadi Caranya Seperti Itu Terus Ada Sifatnya Atau Pembawahnya Ada Yang Minyak Ada Yang Air Itu Sebaiknya Kalau Yang Seperti Itu Misalnya Kita Masukkan Dulu Yang Ini Kita Pencampuran Tiga Bahan Aktif Kita Masukkan Dulu Yang Padat Sistemik Misalnya Padat Sistemik Misalnya Terus Ada Yang Minyak Sifatnya Itu Nanti Terakhir Yang Minyak Itu Kalau Yang Air Ada Yang Air Yang Air Dulu Gitu Karena Antara Powder Atau Granul Tadi Sama Yang Air Sifatnya Itu Akan Lebih Cepat Larutnya Nanti Yang Terakhir Baru Yang Sifatnya Minyak Gitu Yang Sifatnya Minyak Supaya Pencampuran Tadi Maksimal Dia Akan Kelihatan Disitu Dan Akan Berubah Warna Warnanya Sesuai Dengan Perpaduannya Ada Yang Putih Ada Yang Gitu Kan Bisa Terjadi Juga Kan Kita Kalau Kita Langsung Ke Tangki Yang Padat Atau Granul Tadi Bisa Mengalami Penyumbatan Juga Karena Belum Larut Sehingga Terjadi Penyumbatan Di Sprayernya Kita Buka Itu Terbahaya Apalagi Inseksida Inseksida Sangat Luar Biasa Pengaruh Apalagi Petani Kita A B Dengan Safety Sedangkan Sifatnya Safety Biasanya Tidak Mau Pak APD Pak Pak Masker Pak Topi Pak Laju Laju Jadi Kadang Kadang Seperti Itu Tapi Ada Juga Petani Kita Yang Memang Safety Tidak Semuanya Mungkin Petani Millenial Jadi Kalau Yang Sudah Terbiasa Tidak Safety Itu Dianggapnya Biasa Biasa Bahkan Ada Kalau Kita Kelapangan Itu Sampai Pelarang Keras Ini Banyak Kejadian Kita Sudah Banyak Temuan Di Kalangan Petani Begitu Dia Pulang Menggunakan Insektisida Besoknya Malam Sudah Meninggal Dunia Itu Tidak Disadari Jadi Orang Hanya Bila Sakit Jantung Sakit Itu Memang Efek Keracunan Keracunan Yang Menyerang Paru Parunya Sehingga Gagal Bernapas Karena Salah Satu Penyebab Kematian Adalah Gagal Bernapas Jadi Itulah Seputar Insektisida Ada Lagi Tapi Kita Belum Kombinasi Ke Fungi Kita Masih Di Sekitar Insektisida Dululah Kita Kupas Ada Petani Itu Mencampurkan Tiga Bahan Aktif Sekali Tapi Kadang Kadang Dia Tidak Diperhatikan Ini Sifatnya Kontak Atau Sistemik Ada Yang Tiga Tiganya Sistemik Jadi Sifatnya Sama Sistemik Ada Yang Satu Cair Cairan Ada Yang Dua Padat Memang Betul Antara Cair Yang Padat Tadi Sudah Bisa Tapi Setidaknya Kalau Sudah Seperti Itu Dua Bahan Aktif Yang Cair Sama Yang Padat Usahakan Salah Satunya Kontak Dan Satunya Sistemik Jadi Itu Nanti Perlu Juga Kita Sampaikan Kepada Petani Yang Sekiranya Memang Kan Kan Ada Ada Petani 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 Pemula Yang Ingin Akses Juga Di Pertanian Jadi Itu Perlu Kita Edukasikan Nanti Tanya Tanya Dulu Apakah Produk Ini Dicampir Ini Apakah Efektif Atau Efisien Jadi Gini Karena Kita Berbicara Tentang Insek Sida Tadi Ada Konsep Ada 5T Kita Karena Petani Hemat Biaya 5T Itu Apa Artinya Kita Harus Mengetahui Apa Jenis Hamanya Dan Apa Jenis Bahan Aktif Untuk Mengendalikan Itu Tempat Sasaran Sasaran Kalau Sasaran Sasaran Kita Sekarang Walang Sangit Misalnya Bahan Aktif Yang Kusus Untuk Walang Sangit Yang Bisa Untuk Mengendalikan Walang Sangit Misalnya Dari Golongan Piretroid Ada Sipermetrin Misalnya Ada Di Organoposfat Ada Chlorpire Misalnya Itu Bisa Di Karbamat Nanti Ada Dimetopo Misalnya Itu Bisa Jadi Sebenarnya Pake Avermectin Pun Bisa Avermectin Itu Bisa Jadi Itu Untuk Tepat Sasaran Untuk Tepat Jenis Selanjutnya Tepat Jenis Jenis Tadi Jenis Bahan Aktif Nya Tadi Jenis Bahan Aktif Ini Kombinasinya Tepat Sasaran Sama Tepat Jenis Saling Keterkaitan Jadi Jenisnya Apa Insektisidanya Dan Sifatnya Bagaimana Cara kerjanya Sifatnya Apa Dan Cara kerjanya Bagaimana Jadi Itu Kaitannya Dengan Tepat Sasaran Tadi Baru Ketiga Tepat Waktu Tepat Waktu Pengendalian Jadi Kita Harus Apa Juga Ketahui Juga Bahwasannya Tidak Semua Sifat Dan Jenis Bahan Aktif Itu Bisa Dikendalikan Pada Waktu Yang Sama Tidak Semua Misal Contohnya Untuk Yang Sifatnya Minyak Pembawanya Itu Minyak Itu Sebaiknya Untuk Pengendalian Itu Di Sore Hari Efektifnya Di Antara Jam 4 Sampai 5 Sore Sampai Malam Pun Tidak Apa Kalau Misalnya Masih Nampak Malam Hari Wah Sini Banyak Selama Masih Kelihatan Itu Bisa Kalau Kalau Sifatnya Pembawanya Air Itu Bisa Di Pagi Hari Dan Sore Hari Bisa Tapi Kalau Yang Sifatnya Minyak Tadi Memang Sebaiknya Di Petang Hari Sore Sifatnya 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 Poder Padat Yang Padat Itu Bisa Juga Tapi Kita Lihat Jenis Ininya Hamanya Kapan Keluarnya Gitu Kapan Kapan Keluarnya Gitu Karena Masing Hama Beda Beda Jadi Itu Selanjutnya Adalah Tepat Takaran Atau Dosis Dosis Anjuran Sesuai Dengan Yang Dianjurkan Oleh Pabrikan Itu Sendiri Produk Itu Sendiri Ada Dilebelnya Nanti Itu Anjuran Kalau Kita Bingung Yaudah Apa Barang Barang Yang Kita Beli Harus Dibaca Dulu Kita Jeli Kita Baca Dulu Jangan Asal Pakai Aja Supaya Kita Bisa Tepat Takarannya Atau Dosis Sudah Lengkap Kalau Sidi Kemasan Sudah Lengkap Cuman Kadang Kadang Petani Kita Entah Dia Malas Baca Bisa Jadi Karena Biasanya Dilebelnya Tulisannya Mungkin Panjang Kecil Kalau Membaca Harus Bantu Karena Mungkin Repot Jauh Di ladang Ke rumah Dan Malas Baca Mungkin Disebab Kecil Kalau Tidak Pakai Empat Mata Dia Tidak Bisa Baru Yang Selanjutnya Tepat Cara 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 Tepat Cara Itu Cara Pelarutan Pelarutan Cara Pencampuran Cara Pencampuran Dan Cara Penyemprotan Penyemprotan Aplikasinya Ya Itulah Berkisaran Di situ Itu Yang 5T Supaya Dalam Aplikasi Kita Berhasil Katakan Gitu Kalau 5T Ini Diabaikan Dia Salah Satu Tidak Diterapkan Nanti Itu Tadi Kalau Tidak Timbulnya Nanti Resistensi Atau Timbulnya Tidak Efektif Buang Buang Waktu Tenaga Dan Dana Mubasir Jadi Ini Kita Sudah Mengetahui Bagaimana Konsep 5T Kemudian Bagaimana Cara Formulasi Insek Disida Bagaimana Macem-macem Tadi Sekarang Ini Karena Kita Harus Tahu Juga Keaslian Produk Kalau Dibeli Bagaimana Menentukan Yang Ini Mungkin Duplikasi Asli Atau Enggak Gitu Petani Kita Biar Tahu Sedikit Saya Sampaikan Memang Pernah Kita Jumpahin Di Lapangan Itu Petani Mendapati Produk Yang Tidak Asli Tapi Karena Memang Dia Mirip Atau Serupa Sehingga Petani Tidak Sadar Itu Bahasanya Tidak Asli Jadi Paling Pertama Untuk Mengetahui Bahasanya Produk Tidak Asli Adalah Sebelum Kita Membuka Aslinya Itu Kemasannya Apa Yang Jelas Secara Kasat Mata Kalau Kemasannya Rusak Ataupun Segelnya Rusak Itu Sebaiknya Itu Dipertanyakan Asli Atau Tidak Dan Ini Apa Penyebabnya Atau Kalau Bisa Kita Jangan Terima Itu Yang Sudah Rusak Tadi Dan Yang Kedua Itu Adalah Dari Warna Kemasan Jadi Dari Warna Stiker Kemasan Itu Kita Bisa Ketahui Tapi Ketika Kita Membandingkan Dengan Yang Asli Kita Mungkin Lebih Kusam Biasanya Dia Akan Kalah Pencerahan Dia Tidak Bisa Mereka Niru Tidak Bisa Senatural Yang Asli Ada Kelemahan Cuman Kalau Sekilas Mata Itu Tidak Terlihat Pak Seolah Itu Asli Karena Mirip Serupa Tapi Tak Sama Jadi Seperti Itu Jadi Kita Bisa Dilihat Dari Warna Warna Stiker Dan Warna Kemasan Misalnya Baru Nanti Kita Bisa Lihat Setelah Kita Buka Di Dalam Jangan Dicium Jangan Dirasa Walaupun Produk Pasu Ataupun Asli Cuma Dilihat Saja Untuk Fisik Saya Kira Seperti Itu Untuk Mengetahui Secara Biasanya Ada hologram Hologram Yang Asli Kalau Setiap Perusahaan Dia Punya Hologram Bening Atau Punya Ini Apa Namanya Itu Logo Cuman Yang Ini Logo Logo Tapi Yang Mungkin Dari Plastik Apa Itu Khusus Bahannya Itu Gila Itu Ada Seri Ataupun Ada Yang Logo Logo Kalau PT. Sari Krishna Kimia Sendiri Itu Bermain Di Logo Karena Di PT. Sari Kresna Kimia Itu Di Setiap Kemasan Produk Logo Krishna Itu Ada Di Setiap Kemasannya Itu Apa Langsung Dia Cetak Langsung Itu Ada Tapi Kalau Perusahaan Ada Juga Yang Pake Itu Tadi Hologram Kalau Kita Enggak Langsung Logo PT. Sari Kresna Kini Anak Panah Itu Kuning Kemasannya Ada Terus Yang Di Stikernya Stikernya Itu Memang Langsung Berbentuk Gambar Tapi Kalau Yang Dikemasan Itu Cetak Langsung Dia Jadi Beberapa Kriterian Untuk Menentukan Produk Kalsu Supaya Pertama Dari Segel Dari Warna Ketiga Tadi Dari Segi Buka Fisik 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 Terakhir Hologram Atau Logo Ketika Kita Bandingkan Sama Yang Asli Secara Fisik Ada Perbedaan Itu Wajib Kita Curigai Sebaik Sebaiknya Tidak Tidak Rugi Karena Ketika Kita Tidak Cermat Pasti Kita Akan Mengalami Kerugian Besar Kecilnya Tergantung Saya Kira Itulah Jadi Diskusi Kita Sudah Lebih Kurang Satu Jam Sangat Luar Biasa Mudah Mudah Bisa Berempat Bagi Kita Khusususnya Pemirsa Petani Seluruh Nusantara Mudah Mudah Bisa Kerempuan Ini Sangat Luar Biasa Jadi Sebelum Kita Tutup Ada Buah Tange Luar Biasa Luar Biasa Mohon Maaf Ada Muk Cantik Kita Buat Khusus Untuk Naras Cendera Mata Oke Jangan Direkt Dari Rupiah Tapi Dari Manfaat Dan Dari Stikernya Yang penting Kalau Ngopi Mungkin Bisa Ingat Oke Sip Terima Kasi Banyak Sudah Datang Di Studio Kita Seson Kedua Ketiga Mungkin Kita Undang Lagi Karena Masih Banyak Hal Yang Perlu Kita Bahas Kita Gali Ya Mungkin Hari Inilah Tentang Insektisida Besok Fumisida Dan Sebagainya Luar Biasa Sekali Terutama Untuk Petani Petani Kita Supaya Lebih Top Mantap Lagi Dan Lebih Berhasil Dan Sukses Lagi Jadi Petani Maju Apalagi Khususnya Petani Petani Milenial Milenial Itu Jadi Harapan Bangsa Untuk Mendongkrak Daripada Produksi Pertanian Indonesia Tentunya Dan Menuju Suasebada Saya Lihat Setiap Resim Adalah Targetnya Suasebada Suasebada Tapi Karena Memang Pertanian Kita Masih Didominasi Oleh Ini Cara Cara Yang Tradisional Maka Kita Wajar Kalau Kita Ketinggalan Dari Tetangga 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 Oke Itu Apa Namanya Diskusi Kita Sangat Sangat Bermakna Dan Sangat Luar Biasa Ini Untuk Berikutnya Jangan Lupa Saksikan Terus Apa Namanya Sesun Sesun Berikutnya Untuk Menambah Lawasan Kita Bersama Jangan Lupa Jika Ada Pendapat Apa Bisa Ditulis Di kolom Komentar Dan Jangan Lupa Yang belum Subscribe Di subscribe Dulu Like Like Dan Dibagikan Agar Channel Ini Bisa Berkembang Dan Kemudian Bisa Banyak Manfaat Bagi Teman Teman Kita Di Luar Sana Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Minum 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 Minum